Berikan penawaran yang terbaik Halo, jumpa lagi sobat dengan channel ANTC TV Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana agar jualan online kita Bisa laris, bisa cepat laku dan bisa laris manis Bagaimana cara agar jualan online kita Cepat laku dan bisa laris manis Oke, sebelum kita memasuki tipsnya Jangan lupa teman-teman kalau suka dengan video ini Kalian like video ini Kemudian kalian subscribe channel ANTC TV Dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya Oke teman-teman Ada 3 sarat pokok atau tips 3 tips yang disitu cukup penting Untuk kita coba ketika kita ingin memulai berjualan online Mau tidak mau saat ini kita harus Harus memulai untuk Apa Menjual barang kita secara online Karena perkembangan sekarang Dunia online itu sudah sangat pesat sekali Jadi teman-teman Langsung saja kita Masuki tips yang pertama Sarat untuk bisa sukses Berjualan online dan cepat laku Yaitu syarat yang pertama Kalian Pastikan produk yang kalian jual Ada pasarnya Yang kalian jual Ada yang mau membeli Nah disini bisa kita coba reset Kita cari Tahu Cari informasi Apakah produk yang kita jual itu ada Ada pasarnya Ada yang mau membeli Nah kita Disini kita ada Cara yang paling mudah Yaitu kita menggunakan google Disini kita Memasukkan kata kunci Barang yang kita jual Seandainya disitu ada beberapa Kata kunci turunan Nah disitu Artinya bahwa Barang yang ingin kita jual itu Ada Ada peminatnya Misalnya disini saya akan Memasukkan kata kunci sepeda Nah disini Ada beberapa Anak kunci Yang disitu ada Beberapa kata kunci turunan Yang disitu Sebenarnya hasil dari Pencarian orang-orang Tentang terkait Kata kunci kita Bisa kita tambahin juga Dengan kata jual Atau grocer dan sebagainya Ini salah satu tips Cara untuk Melihat apakah barang yang ingin kita jual Ada pasarnya Untuk lebih jauh lagi Kita bisa menggunakan keyword planner Nah dengan keyword planner ini Kita bisa lebih dalam lagi Menggali Apa jumlah orang yang mencari Dalam satu bulan itu Berapa sih Barang yang ingin kita jual Nah misalnya disini Kita masukkan keyword planner Kita masukkan kata kunci sepeda Kita cari tahu Berapa banyak sih Orang yang mencari sepeda Ternyata disini banyak sekali Disini ada Rata-rata orang mencari kata kunci sepeda Berarti disitu ada Ada pasarnya Kemudian Selanjutnya Tips yang kedua adalah Kita harus Bertemu dengan orang Yang membutuhkan produk kita Nah karena kita berjualan online Kita harus memasuki Sebuah pasar Nah sebuah pasar itu Bisa dalam bentuk Sosial media Atau dengan kita mempunyai website Yang situ sudah Kuat Dengan Sudah Dalam pencarian google Sudah kuat Sehingga dia Di peringkat atas pencarian google Sehingga dia Orang lain mudah menemukan tokonya Seperti itu Atau dengan kita membuka Toko online di Di situs-situs marketplace yang ada di Di Indonesia Nah disini kita bisa mencoba Tiga situs Atau marketplace besar yang ada di Indonesia Dan semuanya Free Semuanya sudah memberikan kemudahan Disitu ada bukalapak Tokopedia Dan Shopee Kalian bisa mulai buka dari situ Dan juga kalian bisa juga Apa Menjual melalui sosial media Karena disitu sudah banyak Orang-orang yang Berinteraksi disitu Dengan banyak orang berinteraksi Kita bisa menawarkan Produk kita Itu tips yang kedua Kemudian Tips yang ketiga Berikan penawaran yang terbaik Jadi setelah kita Punya barangnya Kita sudah memasuki sebuah pasar Kita sudah bertemu dengan Orang yang membutuhkan produk kita Yang ketiga yaitu Memberikan penawaran yang terbaik Bagaimana agar orang itu Tertarik dengan produk kita Dan mau membeli produk kita Tentu saja yang pertama yaitu adalah Kualitas Kualitas dari produk dan kualitas dari Pelayanan Bagaimana kita mengemas produk kita itu Bisa diterima dan memberikan kepuasan Bagi konsumen Dan dengan cara pelayanan yang baik Yang bisa menimbulkan konsumen itu Puas dengan pelayanan kita Dan kita juga bisa menawarkan Tawaran-tawaran terbaik Agar orang tertarik dengan produk kita Misalnya dengan memberikan diskon Memberikan gratis Ongkos pengiriman Atau bisa memberikan Garansi uang kembali Dan sebagainya Nah ini adalah Tiga tips Fundamental yang harus kita Coba Kita lakukan Untuk mendapatkan Atau bisa berjualan online Dengan cepat laku Agar cepat laku Dan laris manis Oke Teman-teman Saya kira itu saja Untuk tips saya kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi kalian semua Sampai jumpa